Dikemas dengan desain interior kekinjennya homie, tempat yang satu ini nyaman buat kalian berlama-lama. Gak cuma nongkrong-nongkrong loh, kalian juga bisa menikmati berbagai olahan yang sehat. Kalau selama ini burger dikenal sebagai junk food yang gak sehat dan bikin badan melar, cobain dulu burger disini. Semua bahannya dibuat sendiri di sentral kitchen, andalanya adalah si bahan alias rotinya. Pada umumnya, bahan burger bertekstur agak kasar di bagian atas, tapi kalau yang ini dibuat selembut mungkin, biar di mulut melting-melting gimana gitu. Gak bisa diem nih kagia, lihat dapur pasti bawahnya kepo. Tapi open kitchen begini, emang bikin penasaran sih, kayak gimana ya burger andalan yang ada disini. Cara buatnya sama kok seperti biasa, bahan-bahan utamanya dipanggang alias di grill. Eh, kalian tau gak sih bedanya grill dan roast? Secara harfiah, artinya sama-sama memanggang, tapi banyak orang sering salah kaprah nih. Kalau grill merupakan metode masak dengan gas sebagai sumber api, bisa dibilang grill adalah cara cepat kalau masakannya mau cepat matang, karena bahannya dekat dengan sumber panas. Sedangkan roast merupakan teknik masak dengan api terbuka. Cara ini bisa dilakukan menggunakan oven tertutup dengan suhu yang bisa diatur. Beda teknik, tentu beda hasil ya guys. Ini berpengaruh terhadap kualitas makanannya. Selain itu, rasa juga pasti ikut beda. Nah, kalau kalian lebih prefer grill atau roast? Tapi kalau bikin burger sih, ya pasnya emang di grill kayak gini. Eits, jangan petinya aja nih grill. Banyak juga dong, tipis-tipis aja. Yang penting ada aroma panggangnya. Kalau udah, tumpuk semua. And jadi deh. Oh iya, tau gak sih, kalau hamburger merupakan salah satu makanan paling favorit, jumlahnya mencapai miliran potong yang dikonsumsi setiap tahunnya di dunia. Saking terkenalnya makanan ini, sampai dibikin hari khusus untuk merayakan semua hal tentang hamburger, yaitu setiap tanggal 27 Agustus. Walaupun banyak yang bilang hamburger berasal dari Hamburg Jerman, tapi makanan ini lebih terkenal di kalangan warga Amerika. Sebagian besar masyarakatnya, makan hamburger seenggaknya tiga kali dalam seminggu. Kalau dikalikan, pertahunnya mencapai 50 miliar burger yang dikonsumsi. Udah cukup ngomongin hamburger ya, Kak Gia udah gak sabar menyoba ini. Nah guys, udah jadi nih burgernya. Kayaknya enak banget. Guys, jadi di tempat ini punya keunikan tersendiri. Apa keunikannya? Jadi setiap pegawain itu perempuan loh. Jadi buat laki-laki yang datang kesini, pastinya jadi paling ganteng sendiri. Ayo, mis kamera-nya nih. Iya gak? Ganteng sih? Emang ganteng? Hah? Enggak. Lus, icip-icip. Semua menu andalanya udah dikeluari nih. Tim hamburger siap-siap. Ada New Yorker and Patty Melt. Bagi yang gak suka burger, dan mau makanan yang lebih sehat, silahkan coba Mediterranean Salad. Nah, yang manis-manisnya ada Brioche French Toast dan Cinnamon Roll. Silahkan bingung deh tuh. Mau coba yang mana dulu? Tapi burgernya emang bikin penasaran sih. Bisa banget ya Kak Gia bikin ngiler. Yaudah guys, daripada ngeliatin doang, mending langsung mampir ke Menteng nih. Tepatnya di Jalan Riau, Gondang Dia, Jakarta. Kalian bisa makan nikmat kayak Kak Gia. Jangan lupa bawa budget 250 ribuan kalau mau berduaan ya. Nah, dari semua menu yang aku cobain, menurut aku nih ya, yang paling the best dari ketiga menu yaitu sandwich patty melt. Karena ini ada dagingnya guys. Karena aku penyuka daging, dan ini daging lembut banget. Jadi pas udah masuk ke lidah, aku tuh rasanya melting banget. Approve banget guys. Sub indo by broth3rmax